Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 19 Hati Ksuan King bergetar, sekarang gak melihat Biksuni-Biksuni yang lain sudah meninggalkan dia. Dia tergesa-gesa berkata, aku harus pergi. Dengan cepat dia meninggalkan Yuan Ming. Yuan Ming berkata, adikku Niyang, aku akan mengantarkanmu pulang. Tidak perlu. Ksuan King menolak tapi begitu melihat wajah Yuan Ming begitu kecewa, dia tidak tega dan berkata lagi, baiklah, tapi jangan. Mereka berdua bersama-sama berjalan melewati gunung. Di bawah sinar matahari yang terbenam, terlihat bayangan mereka begitu dekat. Angin malam yang berhembus lembut seperti mendengar kata-kata mereka yang begitu mesra. Malam sudah tiba, King Sui Gan sudah terlihat. Kak Juzong. Ksuan King berhenti melangkah dan berkata, pulanglah, kalau terlambat pulang, gurumu akan marah. Tidak, aku mengantarkanmu sampai di luar kuil. Jangan, bila guru melihat semua ini, beliau akan marah kepadaku. Bukankah gurumu tidak berada di dalam kuil? Walaupun beliau tidak ada, itu pun tidak boleh, adik-adik seperguruan kalau kau tidak. Mau pulang, aku juga tidak mau berjalan lagi. Dia benar-benar meletakkan kayu bakar itu di bawah. Yuan Ming ragu sebentar, dia meletakkan gentong kayu itu dan memandang dia lalu berkata, Wuniang, aku. Karena merasa malu, Ksuan King menundukkan kepala dan bertanya, Kak Juzong, apakah masih ada hal lainnya yang penting? Kalau tidak ada lebih baik kau juga cepat pulang nanti. Tiba-tiba tangannya dipegang oleh tangan yang besar, hati Ksuan King bergetar. Dia melihat ada sepasang metu sedang memandang ke matanya. Segera Ksuan King merasa badannya gemetaran dan berkata, Kak Juzong, kau, kau jangan begitu. Wuniang, aku hanya ingin bersamamu melewati waktu yang lebih panjang, apakah tidak boleh? Suara Yuan Ming ringan dan lembut, benar-benar membuat hatinya bergetar. Ksuan King menjadi mabuk kepayang, hatinya timbul perasaan lembut. Kelembutan tiba-tiba berubah menjadi api yang berkobar, membakar tubuhnya, dia merasa lemas, dia tidak menjawab karena badannya sudah limbung hingga terjatuh ke depan dan disambut oleh sepasang tangan yang kuat. Ksuan King merasa dadanya begitu lebar, begitu kuat, cukup untuk wajah yang panas sudah menempel di wajahnya, hati Ksuan King bergetar tapi tubuhnya tidak berani bergerak. Dengan penuh perasaan dia diam di pelukan yang lebar itu. Kemudian kedua tangan kecilnya dengan pelan-pelan memegang leher, bibir bergeser dan mencari. Mereka berdua tidak mengatakan apapun, sekarang tidak bersuara lebih baik dibanding ada-ada suara. Mereka sudah melupakan keadaan sekeliling. Angin berhembus sepoi-sepoi, suara daun berbunyi gemirisik adalah musik yang indah, hanya sebentar seperti sudah menghilang. Kelembutan sudah terjatuh ke jurang yang dalam, terjatuh ke jurang yang dalam. Kakak, guru menyuruh kami mencarimu pulang. Teriakan terdengar dari jauh seperti guntur, membuat mereka terkejut dan terbangun dari buwayan mimpi. Dua tubuh yang panas itu tiba-tiba terpisah. Ksuan King mengira adik seperguruannya yang memanggil sudah berada di depan dan mengetahui keadaan mereka tadi, dia terkejut dan berkata, cepat pergi. Dengan cepat dia mengambil kayu bakar yang tadi dia letakkan di bawah, tapi dari belakang Mengjuzong memeluknya lagi. Suaranya seperti angin panas membuat hatinya bergetar. Adik yang baik, aku masih rindu kepadamu. Dengan lembut Yuan Ming berkata lagi, apakah kita bisa sering bertemu? Tidak. Begitu dia mengatakan tidak, dia merasa tidak tega dan berkata lagi, bagaimana nanti? Tidak, aku ingin tahu jawabanmu. Yuan Ming tidak melepaskan dia, malah pelukannya lebih kuat, membuat orang menjadi lembut. Dia ragu kemudian dengan tergesa-gesa berkata, setengah bulan lagi guru akan pergi, kita bertemu di malam itu bagaimana? Di mana? Apakah kau tahu Guiun Dong? Gua Guiun, disanalah. Waktu itu Yuan Ming benar-benar seperti seekor binatang, dia menganggap Ksuan King yang lembut dan hangat itu adalah nona ZHU yang dulu pernah menggodanya. Dengan kasar dia menarik baju dan gaun Ksuan King, kemudian melampiaskan. Ksuan King hanya memberontak sebentar, kemudian dengan lembut dia menurut dan menerima. Biar saja bila semuanya sudah terjadi dan dia merasa malu, sakit, atau bahkan menangis, tapi dia mengira Meng Juzong benar-benar suka kepadanya, apa yang dia lakukan kepadanya adalah wajar, perlu dan harus. Sekarang dia menempelkan wajahnya yang panas di dada Meng Juzong yang lebar, mengatakan kata-kata yang dia sendiri pun tidak mengerti. Hatinya penuh dengan rasa manis, hangat seperti telah susah payah, akhirnya menemukan tempat berteduh. Yuan Ming terengah-engah, kemudian degup jantungnya yang berdebar kencang baru reda. Dia mulai sadar apa yang telah dia lakukan. Dia mulai merasa malu, dia berkata, Adikku Niang, aku maafkan aku. Mengapa kau harus begitu? Xuan King dengan manja berkata, Ini sangat baik, aku akan selalu menjadi milikmu, lebih awal atau akhir aku akan tetap memberikannya kepadamu. Tidak, tidak boleh, kita tidak boleh. Apa? Xuan King kaget dan bangun. Dia berteriak, Apakah kau membuatku seperti ini, setelah itu membuangku? Tidak. Yuan Ming juga duduk. Tangan Yuan Ming diletakkan di pundak Xuan King yang bersih dan lembut. Dengan suara kecil dia berkata, Wun Niang, kita berdua adalah biksu dan biksuni, jodoh kita hanyalah mimpi. Xuan King berkata, Tidak, bukan mimpi, Kak Juzong, aku tidak bisa meninggalkanmu. Kita pergi, pergi jauh meninggalkan Kong Dong. Kita pergi ke perbatasan mencari tempat, hidup seperti orang-orang desa biasa. Pagi-pagi ke sawah bekerja, malam pulang, aku akan melahirkan anak-anak sehat dan gemuk. Sambil berkata seperti itu dia masuk lagi ke dalam pelukan Yuan Ming. Dengan lembut dia berkata, Kakak, apakah kau setuju? Sampai sekarang Yuan Ming baru tahu bahwa Xuan King begitu baik, perasaan dan tubuhnya sama-sama terasa hangat. Kehangatan tubuhnya merasuhah hingga ke dalam sukmanya, membuat dia mabuk. Dengan erat dia memeluk Xuan King. Ciuman bertubi-tubi, didaratkan di pipi, bibir, sehingga Xuan King hampir tidak bisa bernafas hatinya pun menjadi kacau. Xuan King pun dengan lembut membalas mencium Yuan Ming. Mereka berdua dengan puas menikmati bau dari lawan jenisnya, hanya dalam waktu singkat, kedua tubuh yang masih setengah telanjang mulai gemetar. Keadaan ini memberitahu Yuan Ming bahwa dia harus berlaku lembut, tapi gerakannya malah kasar seperti seekor binatang. Xuan King tenggelam di samudera yang bergelombang, dia tertawa dengan manis, dia membiarkan Yuan Ming. Yuan Ming sekali lagi merasa puas. Tiba-tiba dia mendengar suara bentakan keras, kau seperti seekor anjing, kau menghina muridku. Keluar! Yuan Ming terkejut hingga rohnya seperti terlepas dari tubuhnya. Dengan cepat dia meninggalkan tubuh yang lembut itu. Setelah itu baru memakai baju, dia sudah melihat seorang diksuni yang berumur 50 tahunan berdiri di sana. Wajah dingin seperti lempengan besi. Dia adalah penanggung jawab kuil King Sui Guan. Sui Jing Sitai! Kau sudah menghina muridku, kau harus mati Sui Jing Sitai berteriak, dengan jurus Wuding Kaisan, lima orang menbuka gunung, telapak kanannya sudah membawa angin kencang, menghujam ke arah kepala Yuan Ming. Tubuh Yuan Ming masih tidak bertenaga, mana bisa dia menghindar? Dia merasa sudah dikelilingi oleh angin pukulan, dalam hati dia berteriak, mati aku. Guru terlihat Sui Wan Qing berteriak. Walaupun dia belum selesai memakai baju, tapi dia sudah berdiri dan menarik tangan biksuni Sui Jing dan berteriak, guru, ini bukan salahnya, aku yang mengajaknya kemari. Apa? Sui Jing berhenti bergerak dan marah, apakah semua ini adalah ulahmu juga? Guru, murid yang mengajaknya bukan salah dia. Terdengar suara tamparan. Yuan Ming masih dalam keadaan kaget, sudut mulut Sui Wan Qing sudah berdarah. Dia ingin menjelaskan tapi waktu ini pun Yuan Ming merasa ada angin pukulan menyerangnya dan mengenai nadi. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, tapi dia menahan sakit ini supaya tidak mengeluarkan suara. Perempuan Jalang, kau berani melanggar peraturan kuil, melakukan hal yang memalukan, aku harus memusnahkanmu. Kata-kata Sui Jing memang kejam, tapi suaranya lebih kecil, tangan yang siap diayunkan, terayun lemas di sisi tubuhnya. Dia bertanya, muridku yang baik, kau harus jujur kepada guru, apakah kau diperkosa oleh binatang ini? Guru, Sui Jing berlutut dan berkata, muridmu ini masih memiliki hati orang biasa, aku telah berdosa, ini juga membuat guru marah. Guru, aku harap Anda mengijankan muridmu ini mengikuti kakak mengpergi. Laki-laki bekerja di sawah, perempuan menenun, seperti kehidupan orang biasa, guru tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku lagi. Kau keterlaluan. Sui Jing marah lagi dan membentak, perempuan jalang. Gurumu mengurusmu selama sepuluh tahun lebih, aku hanya berharap supaya kau meneruskan pekerjaanku dan menjadi pengurus King Sui Guan, tidak aku sangka, baiklah aku tidak bisa mengharapkanmu lagi, hari ini aku akan membunuhmu, biar rohmu juga bertanggung jawab. Kepada nenek moyangmu. Tangan Sui Jing mulai melayang, Yuan Ming dengan cepat berlutut dan berteriak, si Tai, panggilan Biksuni yang sudah berumur, jangan salahkan dia, akulah yang menggodanya, lepaskanlah dia. Sui Jing marah dan berkata, kalian berdua yang tidak tahu malu, bila kalian benar saling mencintai, tapi jangan harap aku akan merestuinya. Biarlah, aku lihat bagaimana reaksi Biksu Guangmu dan bagaimana kera beliau menghukumu. Setelah itu baru aku akan membereskan si jalang ini. Dengan terpincang-pincang Mengjuzong berjalan di jalan setapak gunung kecil. Dia bingung karena tidak ada tujuan, tapi kakinya melangkah dari arah Gua Guijun. Dia berjalan dengan susah payah, hanya di dalam hatinya ada kekuatan yang memberinya semangat. Sui Jing melakukan apa yang telah dia katakan, dia mengikat Yuan Ming membawa dia ke Wanda Ogong, lalu melihat Biksu Guangmu mengumpulkan semua orang yang berada di kuil. Di hadapan semua orang, dia dipukul sebanyak 40 kali di pantat, kemudian mencabut namanya dan diusir dari kuil. Semenjak itu Mengjuzong bukan seorang Biksu lagi, dia sudah menjadi orang biasa, bisa menikah, mempunyai anak dan menikmati hidup berkeluarga. Tapi pukulan sebanyak 40 kali di pantat membuatnya merasa sakit karena kulitnya terkelupas. Dia merasa kecewa, yang membuat dia bertahan hanyalah seseorang yang sedang menunggu di Gua Guijun. Entah siapa yang sudah memasang tikar, mungkin di atas tikar masih ada bukti dari perwuju dan kasih sayang mereka. Matahari dengan perlahan muncul, cahayanya seperti tangan yang beribu-ribu mengangkat tawan pagi yang cerah. Hutan sudah terbangun, angin pagi berhembus sepoi-sepoi, dari jauh terdengar suara hutan cemara bergejolak, pohon yang liu menari-nari, burung yang indah sedang berkecau. Jika dalam keadaan biasa Mengjuzong akan merasa sangat senang dengan keadaan ini. Di dalam kuil Wanda Ogong, kecuali ada paman guru yang galak, masih ada kakak dan adik seperguruan yang bermacam-macam. Yang membuat dia berpikir adalah gurunya, Bik Suwang Si yang pernah menolongnya. Walaupun beliau orang ramah tapi juga susah untuk didekati. Hanya alam yang bisa membuat jiwanya merasa bebas, apalagi semenjak bertemu dengan Ksuan King, kehidupan di luar kuil terasa lebih cocok. Dalam suasana sepi dia bisa melihat harapan hidup atau memikirkan kehidupannya yang akan datang. Kemarin sesudah makan siang, dengan lancar pekerjaannya berhasil diselesaikan. Dengan gelisah dia menunggu matahari terbenam, makan malam pun tidak dimakannya. Dia beralasan ingin berlatih silap di luar, membawa sedikit makanan kering dan menunggu di sini, akhirnya orang yang ditunggu-tunggunya muncul. Tapi, apa yang akan dia lakukan? Suijing Sitai di Gunung Kongdang adalah orang yang sangat liai, dia akan menghukum Ksuan King dengan care apa? Apakah dengan care seperti Biksu Guangmu menghukumnya? Badannya begitu lemah, apakah dia bisa tahan? Tikar masih terbentang di sana. Di atas tikar masih tersisa harum tubuh Ksuan King. Tikar itu masih ada, tapi dia tidak terlihat. Mengju Zong merasa sedih, air matanya pun menetes. Semenjak ayah dan ibunya meninggal, dia belum pernah menangis. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu dipukuli pun dia tidak meneteskan air mata. Dia hanya merasa sedih, marah dan berusaha menahan pukulan sebanyak 40 kali. Dia mengira itu memang hukuman yang harus ditanggungnya, dia merasa malu, dia juga merasa menyesal terhadap perlakuannya terhadap Ksuan King yang masih suci. Tapi sekarang air matanya seperti air sungai tidak bisa berhenti menetes. Tapi dia tidak mau menghapusnya, dia membiarkan air matanya menetes, seakan air mati ini bisa membersihkan penyesalan di dalam hatinya. Matahari sudah bersinar, dia tidak bisa menangis lagi, sepertinya air mati sudah habis dan kering. Otaknya terasa kosong, dia seperti melihat tapi apapun dia tidak terlihat. Tiba-tiba di luar gua, ada suara langkah ringan, dia merasa kaget dan juga senang. Pasti dia yang datang. Segera dia berdiri dan ingin keluar dari gua. Tapi dia merasa suara langkahnya tidak mirip, dia kembali duduk di atas tikar. Sesosok bayangan masuk ke dalam gua, Mengjuzong tidak melihat tapi ada suara yang dikenalnya berkata, Yuan murid Yuan, apakah kau berada di sini? Yang datang adalah Biksu Wangsi. Guru Mengjuzong berdiri dan berteriak, dia tidak bisa bicara hanya meneteskan air mata. Anak, apakah kau tersiksa? Biksu Wangsi menarik nafas dan berkata, kakak guru Wangmu sifatnya lulus, apalagi ada sui jing si tai di sisinya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Guru, ini memang salahku. Tidak, Biksu Wangsi memotong kata-katanya dan berkata, orang bukan kayu atau remput, yang tidak memiliki perasaan. Aku, sebagai gurumu juga pernah mengalami hal seperti itu, aku mengerti perasaanmu. Mengjuzong ragu tapi dia berkata, guru, aku sudah dikeluarkan dari Kongdangpai dan diusir dari Wendaogong, apakah kau masih mau mengakui aku ini adalah muridmu? Biksu Wangsi tertawa dan berkata, itu omongan anak-anak. Meskipun kau bukan murid Kongdangpai lagi, tapi kau tetap muridku, kenapa seorang guru tidak boleh mengakuinya? Terima kasih, guru. Mengjuzong berlutut. Biksu Wangsi berkata lagi, tapi kau harus ingat, begitu kau turun dari sini, bilakah sudah kaya, kau tidak boleh mengatakan bahwa aku adalah gurumu, kalau kehidupanmu biasa, itu tidak apa-apa. Mengjuzong terpaku dan berkata, tidak guru, muridmu tidak bisa menuruti perintahmu. Mengapa, guru, bila aku kelak hidupku sengsara, itu tidak apa-apa, sampai matipun aku tidak akan mengatakan bahwa aku adalah muridmu. Tapi bila aku menjadi kaya, aku akan mengatakan pada semua orang, tentang kebaikan dan budi guru. Penanglah guru, muridmu ini tidak akan mencoreng wajah guru. Biksu Wangsi tertawa dan berkata, kau benar-benar muridku yang baik. Tapi jangan salah paham, coba pikir bila kau berkecimpung di dunia persilatan dan hanya menjadi orang biasa, lalu kau mengatakan bahwa kau adalah muridku, kau bisa apa? Tapi bila kau sudah kaya, dan mengatakan bahwa kau adalah muridku akan banyak yang menyampaikan hal ini hingga ke Gunung Kongdang, itu akan merepotkan. Meng Juzong berpikir sebentar lalu berkata, guru benar tapi orang sepertiku tidak akan berjaya. Tidak, kau berbadan bagus dan pintar, semua ini adalah modalmu untuk belajar ilmu silat. Tenaga dalammu dan ilmu pedang pun sudah ada dasar, hanya saja peraturan Kongdang terlalu ketat. Mereka terlalu kaku menuruti peraturan dan ini merugikan bakatmu. Bik Su Weng Si dari balik bajunya mengeluarkan sebuah buku kecil. Dia berkata, kita adalah guru dan murid, kita berjodoh. Kelak kau tidak akan bisa melihat ilmu Kongdang lagi, gurumu membawakan buku rahasia ini. Berlatih beberapa hari di sini, soal makanan aku akan mengantarkannya sendiri. Meng Juzong menerima buku ini, dia merasa kaget. Tulisan di dalam buku itu sangat rapi, cuyuhun dua mengjianpu dalam beberapa huruf. Harus dimengerti, di dunia persilatan murid-murid belajar ilmu silat selalu disampaikan langsung, dari buku silat itu, dia tahu bahwa ilmu yang dipelajari baru sedikit. Guru, Meng Juzong berlutut dan berkata, buku rahasia ini Anda dapatkan dari mana? Bik Suwong Si tertawa kecut dan berkata, kau jangan banyak tanya, cepatlah belajar. Tapi ingat beberapa hari ini kau harus mengembalikan kepadaku dan tidak boleh ada yang tahu bahwa kau bersembunyi di sini, lebih-lebih tidak boleh disalin. Aku pasti menuruti perintah guru. Begitu Bik Suwong Si pergi, Meng Juzong segera melihat buku rahasia ini, tapi hati yang rindu tidak bisa diredakan begitu saja. Sudah lewat semalam dia baru mengerti hanya berpikir tidak ada gunanya. Dia berkonsentrasi, mulai melihat dan mencari tahu. Meng Juzong adalah orang yang pintar, dia tahu bahwa ilmu silat kongdang sangat dalam, dalam waktu hanya beberapa hari ini saja tidak akan bisa menguasai semuanya. Dia bertekad menghafal di luar kepala. Hanya beberapa hari satu buku Zuihun dua minggian fa berhasil dihafalkan. Pada suatu sore, Bik Suwong Si datang dengan tergesa-gesa, dia tidak membawa sayur ataupun makanan, dia hanya memberi beberapa uang kecil kepada Meng Juzong dan berkata, muridku, tidak tahu siapa yang mengetahui bahwa kau bersembunyi di sini. Besok mereka pasti akan datang dan mengusirmu, cepat tinggalkan tempat ini. Bawalah uang ini. Cukup untuk hidup satu bulan lebih. Kelak guru sudah tidak bisa mengurusmu lagi. Meng Juzong berlutut kepadanya dan menangis, budi guru lebih tinggi dari gunung, setiap saat murid akan mengingat semua budi guru. Mungkin sekarang aku tidak bisa membalasnya, tapi setelah reinkarnasi aku akan menjadi kuda atau sapi, pasti akan datang untuk membalas budi guru. Dia mengembalikan buku rahasia itu kepada Bik Suwong Si. Segera dia menyimpan di balik bajunya dan pergi, tapi dia berhenti sebentar dan berkata, Nak, ada satu hal yang harus aku beritahu kepadamu. Mungkin setelah kita berpisah, kita tidak akan bertemu lagi. Aku tidak mau rahasia ini ku bawa sampai masuk peti mati. Kata Meng Juzong, guru, aku sedang mendengarkan. Ini mengenai kelahiranmu, kata Bik Suwong Si, sebenarnya kau bukan anak kandung margameng. Meng Juzong terkejut dan bertanya, apakah kata-kata guru ini benar? Bik Suwong Si berkata, Waktu itu aku baru pulang dari Tian Sui, aku menemukan seorang bayi yang dibuang. Bayi itu adalah kau, kau tahu Wandaogong tidak bisa menghidupi bayi yang baru lahir. Saat itu suami istri Meng tidak mempunyai anak, aku memberikanmu kepada mereka, tidak disangka. Tanya Meng Juzong, guru, ibu dan ayah kandungku sebenarnya siapa? Bik Suwong Si menggelengkan kepala dan berkata, Aku tidak tahu. Sudah beberapa tahun aku berusaha mencari mereka, tetapi tetap tidak mengetahuinya. Setelah melihat keadaan dapat dikatakan bahwa ayah ibumu adalah orang dunia persilatan, karena itu, margameng memberimu nama Juzong. Harap bilakah sudah besar kau bisa meneruskan cita-cita ayah dan ibumu. Hati Meng Juzong terguncang, dia menangis, Bik Suwong Si menghibur, lalu tergesa-gesa pergi dari sana. Perasaan Meng Juzong bergejolak seperti samudera, tapi juga seperti lembaran putih. Hari yang begitu cerah. Sesosok bayangan sedang berhati-hati masuk ke pagar King Suiguan. Dia melempar sebuah batu ke dalam kemudian menunggu. Merasa tidak terjadi apa-apa, dia sudah terbang masuk ke dalam halaman. Setelah mendarat dia langsung bersembunyi di balik pohon cemara yang besar dan diam tidak bergerak. Di bawah sinar bulan terlihat, dia sangat gagah dan ganteng. Dia adalah Meng Juzong. Dia akan meninggalkan Kong Dong. Dia hanya mengkhawatirkan keadaan Ksuan King Hon Woon Yang yang berada di Kong Dong. Bik Suwong Si sangat baik kepadanya, apalagi sewaktu dia diusir dari Wenda Ogong, dia sangat perhatian kepadanya. Tapi yang harus dia katakan sudah dikatakan, yang harus dipesan pun sudah disampaikan. Tapi Ksuan King belum pernah muncul. Dia bersembunyi di Gwing Dong karena tidak mau terlihat oleh orang lain, tapi ada apa dengan Ksuan King? Dipikiran Meng Juzong banyak pertanyaan, apakah dia sama sepertiku, diusir dari King Sui Guan? Kalau begitu lebih baik kami mencari sebuah desa lalu hidup bersama. Laki-laki kesawah dan perempuan menenun, ini adalah cita-cita Ksuan King. Aku pun tidak ada yang harus kupikirkan. Tapi kalau dia tahu aku berada di Gwing Dong, dia akan mencariku, apakah dia melupakan Gwing Dong? Tidak, dia tidak akan diusir dari King Sui Guan karena gurunya sangat sayang kepada dia. Gurunya akan mendidik dia untuk menjadi pengurus King Sui Guan. Sui Jing Si Tai pasti tidak akan mengusirnya, tapi kenapa dia tidak menengoku di Gwing Dong? Apakah dia dikurung oleh Sui Jing Si Tai? Pertanyaan Meng Juzong begitu banyak, tapi dia tidak bisa mendapatkan jawabannya. Walaupun dia sudah berdiri di King Sui Guan, pikiran itu masih melekat di otaknya. Tapi melihat keadaan King Sui Guan membuatnya merasa kaget. Belum malam, semua lampu sudah dimatikan, sangat gelap dan sepi, hanya jangkrik di sudut tembok terus bernyanyi. Mengapa belum malam tapi semua sudah tidur? Dia berjalan ke sebuah kamar, biasanya di sana adalah kamar tidur para biksuni, tapi sekarang sama sekali tidak terdengar ada suara. Dia mendorong pintu kamar, pintu pun terbuka. Dengan bantuan sinar bulan dia melihat di dalam kamar itu kosong, hanya tertinggal beberapa perabot yang kasar. Hatinya bergetar, dia sudah tahu apa yang terjadi. Dia melihat kesekelilingnya, semua hampir sama. Sekarang King Sui Guan sudah menjadi kuil yang ditinggalkan. Mereka sudah pergi, Sui Jing Si Tai meninggalkan semua ini apakah karena aku? Beberapa hari kemudian, di Lanzo kantor Bia Wen Yuan kedatangan seorang pemuda. Walaupun bajunya compang-camping dan wajah yang lesu tapi masih terlihat bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Berbadan sehat, tegap dan lincah, dia memberitahu bahwa namanya adalah Meng Juzong. Ketua Bia Wen Geo, kait perak, dengan ramah menerimanya. Tidak ada musuh. Wei Wan. Suara yang gagah dan tinggi berteriakan, kemudian dari kaki gunung orang itu mengeluarkan puluhan keledai dan kuda yang membawa muatan. Di depan ada dua pasang tukang pikul. Mereka pun menunggang kuda. Di belakang ada tiga ekor kuda yang tinggi, yang menunggang kuda itu adalah orang-orang kantor Biau. Orang yang berada di sebelah kira-kira berumur 30 tahun. Dia tinggi dan besar, dia membawa sepasang pentungan besi. Di daerah Provinsi Gansu dia mempunyai sedikit nama. Dia bernama Zou Kedong. Yang sebelah kanan adalah seorang pemuda berusia 18 tahunan. Dia sangat gagah, di sisi sadel tergantung sebuah pecut besi, dia bernama Leiki. Di antara mereka ada seorang pemuda yang berumur 20 tahunan. Berwajah tampan, memakai baju biru, dia membawa pedang panjang. Dia adalah Meng Juzong. Dia masuk kantor Biau Neiyuan sudah tiga tahun lebih. Dengan bekal ilmu silat Zuihun Duoming Jianfa yang aneh dan liai, dia berhasil bekerja sebagai orang kantor Biau Neiyuan. Beberapa kali perjalanan berhasil sangat sukses. Dia pun mulai dikenal orang dan menjadi pegawai tetap kantor Biau Neiyuan. Kali ini dia akan mengantar 30,000 tel perak dan barang yang terbuat dan kulit keksian. Karena Kim Yang Lu memiliki bisnis lain dan dia akan pergi Su Zhou, maka dia menyuruh Meng Juzong menjadi penanggung jawab perjalanan kali ini. Zhou Kedang dan Leiki menjadi asistennya. Hari itu secara kebetulan mereka melewati si mensan, di jalan tiba-tiba muncul dua ekor kuda yang berlari dengan cepat, membuat jalan menjadi berdebu. Semua orang di kantor Biau langsung siap-siaga dan mereka masing-masing dengan reflek memegang senjata. Hanya dalam waktu singkat mereka sudah mendekat dan kecepatannya tidak berkurang. Walaupun mereka lewat tapi mat mereka tidak melihat kepada barang yang mereka bawa. Setelah lewat mereka pun tidak menoleh, hanya berlari dengan cepat. Zhou Kedang yang agak berpengalaman dan dia juga lebih sering melihat, dia merasa aneh. Dia berkata, Mereka begitu tergesa-gesa, sebenarnya ada apa? Kata Mengjuzong, Kakak, siapakah mereka? Ada apa? Apakah mereka akan merampok kita? Zhou Kedang menggelengkan kepala dan berkata, Mereka adalah dua bersaudara. Di dunia persilatan mereka sangat terkenal, mereka dipanggil mingsan dua pendekar si wajah hijau dan harimau putih Yong. Ilmu silat mereka sangat tinggi. Katanya mereka sudah menjadi anggota gunung Niaw Su si wajah ketawa Yan Jun Hong, kelihatannya sasaran mereka bukan kita. Mingsan dua pendekar mana mau merampok? Kata Mengjuzong, tapi, bila terus melanjutkan perjalanan, di depan sana adalah longnan, di sana paling banyak orang golongan hitam, kita harus berhati-hati. Kira-kira setengah jam kemudian, di belakang ada suara kuda yang berlari. Mereka melewati mereka seperti angin membawa debu-debu tebal. Orang-orang kantor Biao mengeluarkan keringat dingin. Begitu kuda-kuda itu lewat, tangan yang memegang senjata belum diturunkan, kali ini yang datang bukan dua bersaudara mingsan, melainkan si wajah ketawa Yan Jun Hong. Walaupun mereka tidak merampok, tapi Mengjuzong sempat kaget. Dia berpikir, ini pertama kalinya aku menjadi penanggung jawab perjalanan, Jangan berbuat kesalahan dan terjadi apa-apa dengan rombonganku. Kami harus dengan selama tiba di tujuan dan berhasil mengirimkan barang ini. Barisan rombongan terus berjalan, gunung sudah berada di belakang mereka. Semua orang merasa lebih tenang. Pada sore hari mereka sudah tiba di Kiksing Kau. Bila berhasil melewati Kiksing Kau, mereka sudah mencapai perbatasan sanksi. Kiksing Kau adalah sebuah perbatasan, tempat ini sangat berbahaya. Di sebelah kiri adalah jurang yang terjal, hutan yang lebat menutupi langit. Di sebelah kanan pun jurang. Di bawah jurang mengalir sungai Wai. Air sungai sangat deras seperti kuda yang lepas dari tali. Tiba-tiba di depan kaki gunung muncul 20 ekor kuda. Mereka berjalan dengan pelan semakin mendekati mereka. Tiba-tiba ada tiga ekor kuda berlari dengan kencang menghampiri rombongan. Begitu lewat, semua orang bisa melihat bahwa mereka adalah si wajah ketawa Yan Jun Hang dan dua bersaudara mingsan. Mereka sepertinya sudah kalah bertarung karena Fan Jun tangannya terikat oleh kain dan kedua orang lainnya pun terlihat tidak karuhan. Orang-orang kantor Biao merasa aneh, mereka bertiga bukan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu silat, siapa yang berhasil memukul mereka sampai seperti itu. Tapi hanya dalam waktu singkat, 10 ekor lebih kuda yang berada di belakang sudah menyusul. Setelah berada beberapa meter jaraknya dari mereka, kuda-kuda itu berhenti dan menghalangi jalan. Zou Kedang sudah tahu bahwa perampok mulai beraksi. Dia memberi hormat dan berkata, aku adalah Zou Kedang dari Lanzhou, kantor Biao Neiyuan, teman-teman berasal dari golongan mana. Kami numpang jalan untuk lewat. Pemuda yang berkulit hitam itu tertawa dan berkata, kantor Biao Neiyuan adalah teman, kami juga tidak berniat untuk merampok. Tapi hari ini saudara-saudara kami sedang tidak lancar mencari uang, terpaksa kami harus meminjam uang untuk mengganti hasil rampokan tadi yang gagal. Mengjul Zong melihat barisan sana. Yang benar-benar bisa ilmu silat sepertinya tidak terlalu banyak, yang lain hanya anak buah mereka. Dia tidak menganggapnya. Baru saja dia ingin bertarung dengan mereka, terdengar Leiki berteriak, kakak Meng, orang yang tadi datang bertiga sedang menuju ke sini. Terima kasih telah menonton!